Oke teman-teman sekalian selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai persidangan kasus pembunuhan Brigadir Joshua dan kali ini Menko Polhukam puji proses persidangan Verdi Sambo tidak perlu dicurigai. Ini kita kutip dari liputan 6.com ya, ditulis pada 16 Desember 2022. Ini adalah foto dari Verdi Sambo ya, dan kita akan lihat di sini teman-teman. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansa Joshua Huta Barat, Verdi Sambo usai menjadi saksi dalam menjalani sidang lanjutan di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Rabu 7 Desember 2022. Verdi Sambo menjadi saksi untuk terdakwa Richard Eliezer dan Ricky Rizal dan Kuat Maruf di persidangan perkara pembunuhan berencana Brigadir C. Menko Polhukam, Mahfud MD memuji jalannya persidangan kasus pembunuhan Brigadir Nofriansa Joshua Huta Barat alias Brigadir C dengan salah satu terdakwanya adalah mantan Kadif Kropampolri Verdi Sambo. Menurutnya, sidang Verdi Sambo tidak perlu dicurigai. Menurut saya, sidang kasus pembunuhan terhadap Brigadir C. Suam, kasus Sambo itu berjalan dengan baik sehingga mari kita ikuti. Hakimnya bagus pengacaranya baik, pengacara Sambo maupun pengacara Eliezer, ungkap Mahfud MD dalam jumpa percatatan akhir tahun 2022 di Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis 15 Desember 2022. Dan yang lainnya itu juga bagus, jaksanya sangat bagus sehingga menurut saya tidak ada yang perlu dicurigai dari kasus ini. Tambahnya, Mahfud mengatakan bahwa masyarakat gemar mengikuti proses sidang Sambo itu, namun di samping itu juga ada yang mempertanyakan mengapa Sambo tak terdakwa lainnya tidak segera dihukum. Mahfud menjelaskan bahwa Sambo dan terdakwa lainnya tidak bisa serta-merta langsung dijatuhkan hukuman, tetapi ada proses-proses hukum yang harus dijalani sehingga baru pada penentuannya. Atau penuntutannya. Tapi ada juga kenapa sih sudah jelas kayak gitu kok tidak langsung dihukum sekarang, ada yang teriak begitu, hukum tidak begitu, tunggu dulu. Kan ada proses-proses mulai dari pembuktian, dengarkan saksi, sesudah itu nanti penuntutan, sesudah itu pembelaan baru diputuskan kata Mahfud MD. Nah tentu teman-teman ini tidak mudah untuk diproses secara cepat ya, karena banyak melibatkan banyak orang. Proses hukum harus dimulai, dilalui dulu. Mahfud MD menjelaskan semua proses hukum di pengadilan itu harus dilalui agar semuanya sah. Itu harus dilalui semua, kalau tidak nanti akan tidak sah begitu. Nah tentu hal ini adalah sesuatu hal yang benar, apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam terkait dengan kasus pembunuhan Brigade Joshua harus diputuskan secara hukum dan melalui proses-proses yang berlaku di negeri kita ini. Nah teman-teman, karena itu kita akan terus memberitakan hal-hal ini supaya masyarakat dapat mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan dalam persidangan itu sudah benar atau masih ada sesuatu hal yang perlu kita perjuangkan. Nah teman-teman sekalian, kita akan lihat ada satu berita lagi yaitu mengenai tegasnya hakim. Tegas hakim tolak permintaan dari Putri Chandrawati diperiksa tertutup di persidangan dalam beberapa waktu yang lalu. Saya juga tidak mengerti mengapa Putri Chandrawati ini meminta supaya sidang itu dilakukan secara tertutup. Tetapi sangat luar biasa sekali hakim dengan tegas untuk menolak. Menolak permintaan dari Putri Chandrawati dalam pemeriksaan itu diperiksa secara terbuka. Menurut hakim, itu adalah suatu keputusan yang tepat dalam kasus ini karena masyarakat ingin mengetahui apa yang sedang terjadi atau apa yang sedang dilakukan dalam persidangan ini. Permintaan tim pengacara keluarga Ferdi Sambo, Arman Hanis, agar Putri Chandrawati diperiksa tertutup di sidang perkara barada Richard Eliezer alias barada E dan kawan-kawan menuai jawaban tegas dari hakim. Sebelumnya, Arman Hanis meminta pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati di sidang perkara barada Richard Eliezer dan kawan-kawan dilakukan secara tertutup. Sebab menurut Arman, hal itu menyangkut kekerasan seksual. Masihkah saudara percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo yang diwakilkan oleh puasa hukum dari Putri Chandrawati? Tentu itu sesuatu hal yang tidak masuk akal karena dari awal saja sudah terbukti bagaimana kasus ini berbelat-belit dan tidak ada kejujuran dari Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati ya. Nah, saudara Putri Chandrawati dipanggil sebagai saksi pada tanggal 27 Oktober 2022. Kami mengajukan permohonan kepada majelis hakim yang kami tindak lanjuti di tanggal 6 Desember permohonan agar pemeriksaan terhadap Ibu Putri Chandrawati sebagai saksi maupun terdakwa dapat dilakukan secara tertutup karena menyangkut kekerasan seksual, kata Arman saat di sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan pada 6 Desember yang lalu. Atas permintaan Arman Hanis, Hakim Ketua Wahyu Iman Santoso langsung menolak permohonan itu. Alasannya, hakim menilai pasal yang didakwakan kepada Putri Chandrawati adalah pasal pembunuhan bukan asusila. Mengenai tertutup kami tidak bisa mengabulkan karena terdakwa, didakwa oleh jaksa penuntut umum tentang tindak pidana pembunuhan berencana dan bukan asusila tegas hakim. Bahwa di dalam tindak pidana tersebut ada asusila itu merupakan kebetulan dan kita meminta teman-teman pers maupun teman-teman pengunjung untuk lebih selektif, kata hakim dengan tegas. Arman Hanis kemudian menjelaskan aturan Mahkamah Agung MA tentang keterangan saksi yang berkaitan dengan kekerasan seksual. Keputusan hakim yakni tetap melanjutkan sidang Eliezer di Kirisal dan kuat maruf besok, tapi saksinya Ferdi Sambo. Pemeriksaan Putri ditunda hingga Senin 12 Desember 2022. Berdasarkan pedoman, mengadili perkara perempuan tentang berhadapan dengan hukum yang mulia yang disusun MA Masyarakat Membantu Peradilan Indonesia yang diterbitkan pada 2017, saksi memberikan keterangan terkait kekerasan saksi seksual dapat dilakukan pemeriksaan dengan secara tertutup itu dasar hukumnya yang mulia. Bukan hanya tindak pidana kekerasan seksual, kata Arman. Kalau begitu, untuk besok yang kita perintahkan Saudara Ferdi Sambo dulu, baru hari Seninnya kita jadwalkan Putri Jantrawati. Gitu ya, Jaksang. Besok Sambo tolong dihadirkan sebagai saksi tegas hakim. Diketahui sidang Eliezer Rikir dan juga Kuat akan dikelar pada Rabu 7 Desember yang lalu sidang dengan agenda pemeriksaan saksi seharusnya Putri Jantrawati yang bersaksi namun hakim menggantinya dengan Ferdi Sambo supaya dapat diperiksa terlebih dahulu Ferdi Sambo ini. Baik, teman-teman, bagaimana tanggapannya terkait dengan kasus ini? Silahkan tuliskan di kolom komentar yang tertera di bawah ini adanya hal-hal yang kita lihat di sini seperti permintaan daripada Putri Jantrawati untuk sidang tertutup tentu ini juga menjadi pertanyaan kita bersama kenapa disembunyikan dan kenapa kita tidak boleh tahu tentang hal itu. dan luar biasa sekali hakim mengambil keputusan untuk menolak dan mudah-mudahan hakim akan terus bekerja dengan baik dalam persidangan dan memberikan keadilan baik kepada keluarga Brigadir Joshua maupun juga kepada keluarga Ferdi Sambo dan kepada pihak-pihak terkait dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini supaya tidak ada yang dirugikan dan diuntungkan bukan pada porsinya. Baik, sekian dan terima kasih, teman-teman. Silahkan tulis komentar Anda di kolom komentar yang tersedia di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.